Cara membedakan oli asli dan palsu Pada kesempatan ini saya akan menyebutkan 3 perbedaan oli asli dan palsu Nah dan nanti yang terakhir saya akan sebutkan atau cara tips-tips agar teman-teman tidak kena oli palsu Oke langsung saja yang pertama ya disini saya sudah menuang oli yang asli disini dan oli yang palsu disini Caranya cukup mudah ya kalau saya tidak pernah membedakan bagian wadah atau botolnya Nah botol seperti ini akan susah dibedakan karena para pemasuk itu sudah canggih-canggih ya Dan alatnya juga sudah lengkap kadang beli di pabriknya ya Beli botol reject dan tinggal diisi seperti ini Jadi akan kita tidak yakin untuk membedakan dari botolnya Nah disini saya langsung membedakan dari warna olinya Nah ketika kita membeli oli merk A ya misalnya Pastrol atau apa atau BMWan BMWan jarang dipalsu sebenarnya Nah ini kita harus ambil dulu di gelas ya Dan kita hapalkan kecerahannya Kalau kecerahannya kok kita beli misalnya merk MPX MPX itu Kecerahannya biasanya seperti ini Namun kok tiba-tiba berubah lebih bening Nah itu kita wajib dicurigai Namun untuk MPX ini ada dua pabrikan ya Jadi warnanya memang beda Ada yang keruh ada yang agak bening Nah untuk membedakannya Kita simak perbedaan yang nomor dua Untuk membantu membedakan Oli asli dan palsunya Oke yang kedua adalah Nah ketika sudah kita buka ini Nah ini tidak akan sama ya Walaupun warnanya sama Namun ketika kita cek dari Cara yang kedua ini akan beda Caranya yaitu kita cium aromanya Jadi setiap kita menggunakan oli Kita cium aromanya Nanti lama-lama kita akan terbiasa Membedakan Wah ini oli palsu seperti ini aromanya Oli asli seperti ini aromanya Nah untuk aroma ini pasti sekitar 80% semua oli itu sama Kecuali oli yang menggunakan pewangi yang beda baunya Intinya untuk oli asli tidak ada bau kebakar dan tidak seperti minyak goreng baunya Selanjutnya adalah Yang ketiga dari harga ya Harga ini jelas sekali kita membedakannya Kalau oli palsu biasanya agak murah Patut kita curigai kalau Kita membeli oli Dapat harga murah Nah itu harus kita cek Kita buka Kita cek warnanya Dan ada endapan atau tidak Kemudian endapannya biasanya di botolnya ya Kemudian aromanya itu seperti oli biasanya atau tidak Itu yang dari harga Namun kadang juga pada toko-toko Dia membeli toko yang abal-abal Biasanya membeli oli palsu Namun dijual dengan harga standar Itu juga bisa terjadi Nah dari itu teman-teman harus terbiasa Ketika mau ngisi Ngisi sendiri ini ya Kalau ngisi di bengkel tentunya akan tidak enak ya Kalau mau Mas coba dituang dulu Mau dilihat Tentunya akan tidak enak sama montirnya Nah ini berlaku ketika kita mau ngisi sendiri Dan saya tambahkan lagi Sekarang ada oli palsu model baru Biasanya oli palsu itu warnanya Keruh ya zaman dulu itu keruh Seperti ini namun lebih pekat Coklatnya ini lebih kayak teh ya Kayak teh dan ada putih-putihnya Ada putih-putih Semacam asap ya di dalam sininya Namun sekarang ada lagi model baru yaitu Bening sekali Dibanding yang asli ini dia lebih bening Karena disinyalir itu adalah oli palsu Berasal dari minyak goreng Nah sebenarnya minyak goreng ini bisa juga sebagai adiktif ya Namun penambahannya hanya sekitar setengah gelas ini Untuk 1 liter oli Jadi kalau terlalu banyak Dia tidak ada adiktif aslinya oli Karena oli ini oli yang palsu ini ada Kekurangannya yaitu adiktifnya tidak lengkap Atau bahkan tidak ada Kalau oli yang asli seperti ini Adiktifnya sudah lengkap Adiktif itu apa teman-teman Adiktif itu adalah bahan-bahan tambahan Yang ada di dalam oli Misalnya pelicin atau silikon Kedua yang anti panas Atau dia tidak bisa panas sekali Kemudian yang ketiga adalah deterjen Dia berfungsi untuk mencuci bagian mesin Agar mesinnya tidak ngerak nempel itu ya Kalau ngerak nempel tentunya akan menggambat laju di dalam mesin Nah itu adalah oli asli Sehingga dipakai di motor bagus Karena ada adiktifnya bermacam-macam Dan kenapa oli palsu ini dipakai di motor jelek ya Karena adiktifnya tidak lengkap teman-teman Dia cuma cairan saja Tidak ada tambahan adiktifnya Yang terakhir adalah tips Secara membit Secara agar kita tidak terkena oli palsu Yang pertama Jangan terkiur harga murah Yang kedua Jangan pindah-pindah toko Kalau pindah di toko online Juga jangan pindah-pindah ke toko lain Menetap saja disitu Kalau sudah dapat yang asli Kemudian selanjutnya Jangan lupa di cek dulu Sebelum dimasukkan Caranya seperti yang saya Tutorialkan tadi Dilihat warnanya ya Dituang di gelas Lihat warna Dan dicium aromanya Kemudian Yang terakhir Atau yang ketiga Nah setelah kita tuang Kita cek disini ada Gram-gramnya atau tidak Biasanya kalau oli palsu Ada endapannya Dan kalau minyak goreng Biasanya terlalu bening warnanya Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyimak Sekian video dari saya Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya